Intro Ini adalah Nur Dianto Siswa kelas 6 SD adalah sosok yang sangat hebat Di usia 12 tahun dirinya sudah mencoba merengankan beban orang tuanya Dengan berjualan sendal sehabis dirinya pulang sekolah Sungguh sosok yang hebat para survivor Sekarang lemah jarimu terkepal Kamu dagang dari umur berapa? Dari umur kelas 3an lah Dari kelas 3 SD kamu udah jualan? Iya Yanto, kalau Kak Ruben boleh tahu Kan banyak anak-anak kecil yang udah pada main Malah main-main, malah ini Karena kamu suka kepingin Kepengin sih, kepingin Iya, ini tak pengen Mungkin kan rencet cari uangnya dari mana? Nah, kalau main kan biasanya kan buat jajannya Tidak ada uangnya Sedih gitu Ya kan, nggak bisa main banyak-banyak Waktunya harus dibagi Buat sekolah Tadi buat Kok kamu bisa berpikiran ngebagi waktu sih? Iya kan, ternyata kalau nggak dibagi ya Susah ngaturnya Tapi kamu kan masih kecil Nggak apa-apa Biar Biar ntar gedenya nggak Nggak Dari orang tua Ya Tuhan Jawaban Yanto sungguh sangat dewasa sekali Tapi kamu menyesal nggak sama hidup kamu sekarang? Nggak Nggak apa-apa Itu udah takdirnya sama Allah Tapi nggak harus sholat Ntarnya ditambahin sama Allah Emang, kamu cita-citanya apa sih? Cita-citanya Jadi, mau ngakuin orang tua Dan membuat rumah buat rumah saya, bapak saya Emang kenapa rumahnya? Rumahnya kecil Di pinggir kali Ntar 2019 Dan mau digusur Ini adalah rumah Yanto para survivor Tepat di sebelah kali Di rumah yang sederhana ini Yanto tinggal Bersama keluarganya Dan Yanto tinggal di sini Sampai dengan 2019 nanti Dan rumah mereka Harus digusur Untuk perluasan kali para survivor Astaga Saya mengerti mungkin Ini adalah peraturan Dari pemerintah Yang terbaik Tapi kalau mungkin ada bapak Atau om Di pemerintah yang nonton Yanto mau ngomong apa sih? Coba ngomong om Atau bapak pemerintah apa? Apa? Yanto mau apa? Om bikinin rumah yang layak Buat orang tua saya om Mudah-mudahan Saya yakin pemerintah setempat Punya wacana Punya wacana Baik Buat Yanto dan juga Keluarga Sayang gak sama orang tua? Sayang banget Tapi kadang orang tua suka ngelarang gak kamu jualan? Ya karena sayangnya yang Mau Nggak mau Nurutnya orang tua Sayangnya mau sendiri Sekarang Kalau Karuben tanya sama Yanto Nih Ya Kalau lagi berdoa Sama Tuhan Ngomong apa sih? Ingin rejekinya nambah Dan orang tuanya Kalau meninggal masuk surga Sama saya Diamuni dosanya Amin Dan banyak Banyak rejeki Dari oblong Biar manggilin orang tua Iya Bapaknya lagi sakit Bapak sakit? Bapak sakit? Sakit dalam Biasanya kalau sakit Muka arah Muta darah Ya Tuhan Ternyata Bapak Yanto Suka sakit-sakitan Aku boleh ke rumah kamu enggak? Boleh Boleh ya? Boleh ya Kita akan menuju ke rumahnya Yanto Hanya di Survivor Less Gasless Let's go Sendal! Oke, sendal! Sendal! Loh Yanto ngeliat apaan? Liat bola Mau main bola? Iya Tapi kan belum habis ininya Sendalnya Iya Yaudah main bola aja Tapi sendalnya belum habis Mana ya? Kak mau main? Gini Kak Cung main aja Main bola Kalau masalah sendal Nanti Kak Ruben sama Kak Bibi bantu Ya? Iya Main aja dulu Ya? Dih, sendal main Ghi Para Survivor mungkin kita bisa Kita bisa lihat ya Maksudnya Sebenarnya dia pengen main gitu Tapi dia punya tanggung jawab Untuk dia menghabiskan sendalnya Jadi dia harus terbagi pikirannya Seperti yang tadi kita lihat Dengan kata-katanya dia Dia harus pintar membagi waktu Buat saya Anak sekecil itu harus punya waktu untuk Berjualan Waktu untuk bermain Belajar Cewak kita lihat deh Bahagia rasanya Bisa membiarkan Yanto bermain bola Dan menikmati permainan bola Bersama teman-temannya Karena aku yakin Yanto menginginkan waktu Untuk bermain bersama teman-temannya Mengakhirinya Janganlah berganti Janganlah berganti Janganlah berganti Janganlah berganti Main bola Tuh Bi Tuh kan Kau anak laki-laki Hebi-hebi Main bola ini Iya Main bola Ayo Bi Kita main bola Sini Bang Sini Bang Sini Bang Yeay para Survivor Aku ikut diajakin kacung Untuk bermain bola Seru Mengasihkan sih Tapi Yang paling buat aku bahagia Dalam melihat Yanto Dan teman-temannya Tertawa lepas Dan seru banget Melihat mereka bermain Yang muka Udah Udah Tentu Udah Tentu Udah Udah Hai ah ah hahaha hahaha kacung kacung panas papanya panas papanya panas panas ibunya Nur jantuk ibunya kacung ayahnya ini oh ya Tuhan ayahnya itu sakit ternyata oke baik para survivor sekarang kita akan menuju ke rumahnya anak sekecil ini dia naik sepeda cari uang cita-citanya apa coba tanya dia pengen bapaknya sama ibunya punya rumah mulia sekali hati anaknya ayahnya surfer let's go let's go ah 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 an ah 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 Terima kasih.